Sampai jumpa di video selanjutnya Kita lagi ada di Bandung nih Gue thank you banget buat kuadril Udah nyempetin waktunya nih Jadi kita culik nih hari Sabtu nih biasanya kan Weekendan sama istrinya gitu ya Ini kita culik nih Weekendannya disini Iya kita rayu-rayu, kok ini kan Ninja kan waktu itu udah pernah liat di circuit drag nih Kayaknya kan ini stylingnya tuh jujur nih Gue demen banget sih kenapa Karena balik lagi, ini Ninja tuh Yang ibaratkan masih bisa daily driven Plus track Jadi itu udah bener-bener kok Buat secara pribadi Itu udah kayak, ini unik banget nih motor Pada umumnya kan kita bikin kayak Motor-motor drag atau nggak Kompetisi gitu kan rondolannya kok ya Tapi disini, kalo kita sendiri Juga di Cerbon tuh lagi bikin Apa nih, eksperimen ya Bisa nggak sih kita bikin motor proper ini Untuk daily, sekaligus lintasan gitu Jadi ngeliat motor koko ini Kayaknya udah kayak, wah ini Ini kiblat banget nih ya Ibaratnya udah patokan kita banget nih Udah cocok banget Nah sebelumnya kok, aku kan mau tanya dulu Kalo boleh tau itu motor tahun berapa? Dan sejarahnya kok? Boleh diceritain dulu nih Sejarahnya itu ini RR RR tahun 2010 2010 Ya, SE SE Jadi, bodi belakangnya yang beda Jadi RRO, tapi SE SE tuh yang udah lancip gitu ya kan ya Dan sekarang kan mahal banget gak sih kok SE Nah, kemarin tuh dapet bahan, terus dapet bahan, buka-bukan aja 15 juta dapet bahan. SE 500 juta? Iya, bener-bener bahan. Surat ada? Ada, ada, lengkap. Lengkap. Jadi kemarin lengkap, terus kenapa nggak kita ini aja lah. Ya, kalo liat ninja-ninja di luaran kan modifnya gitu, orisinilan, orisinilan tapi head-down, head-down gitu kan. Tapi, tuh, itu bukan Qiblat gua laktis lah. Ini guys, ini guys, jadi gua juga sama nih, jadi gua sama Diki pun juga nggak tau, Diki buktinya dia punya solihin sih, pake solihin shocknya ya kan. Oh nggak deh. Oke, jadi gua tuh gimana nih, kita nih sama-sama anak-anak bisa dibilang custom ya kok ya. Jadi lebih ke arah custom yang kita tonjolkan gitu kan, kreasi seni dari kita sendiri gitu, bukan berarti tuh anak hedonisme juga tuh salah. Jadi balik lagi ke selera nih ya, kalo Koko Adril di sini, yang gua demen, ini sama sih. Kita lebih senang ngetahin ya kok ya, daripada beli langsung barang head-down jadi tempel-tempel doang. Udah dapet fun nih ya, ada aslinya, cita rasa. Nah, itu tuh guys, jadi pelajaran lagi. Lanjut kok, lanjut. Ini seru nih. Jadi udah dapet SE itu tahun 2010, langsung bener-bener kondisinya ya mengenaskan lah. Tapi bodi-bodi masih oke, langsung kita ya sebenernya bangun sama sepupu, nah sepupu juga ya gitu. Jadi tukang konsep juga, kita berdua sering ada satu tempat di rumah sepupu itu, motor kita lihat, kita konsep lah istilahnya mah halusinasi gitu. Ada kayak tempat nerawangnya gitu. Waduh, luar biasa. Gimana nih, kita biar ngegebrak. Sekarang kan Ninja lagi rame nih, RSS lagi rame. Tapi kita coba out of the box lah, kita coba cari gimana nih konsepnya. Supaya ya istilahnya di sosmed-nya nih, kan pasti kita nyari tujuannya buat di sosmed kan. Iya, sosmed buat nanti ngembangin nama bengkelnya juga ya kok ya. Nah kalo boleh tau, kos kalian kita promote aja bengkelnya namanya apa kok? Bengkelnya Capspeed. Capspeed guys, jadi buat kalian nih, wilayah Bandung ya berarti ya kok ya. Alamatnya? Iya, di Gede Bage. Oke guys, di Gede Bage, Capspeed. Kalian boleh langsung aja kontaknya, Instagramnya ada di sini dan tentunya Instagram koadril ada di sini juga. Jadi ini kita di sini, ya kita builder juga kok, masalah mobil, motor, tapi kenapa sih kalo bisa berbagi gitu ya kok ya. Jadi kita sharing-sharing kedepan juga enak gitu ya kok. Makanya buat kalian yang kepo-kepo, langsung aja di tadi tuh linknya ya. Nanti kita juga tulis aja di deskripsi kalian ya. Nah, lanjut kok. Nah dari situ, dulu kan sempet pas jaman kuliah bangun Ninja Air nih. Ninja Air, tapi masih tailook. Halo. Cacing, cacing. Cacing, ban cacing. Nah itu spek mesinnya ya masih standar lah, maksudnya kayak PE 28 di remer, porting polis, tapi hanya sekedar itu. Nah, gue sama William nih, saudara gue William. Saudara gue William itu, ayo masa kita bikin spek kayak kemarin lagi? Masa, bosen. Nah sekarang lagi rame, ya ini kan, sekarang lagi rame, ini kelembangan, lembangan. Lembangan ngomongnya nih. Jadi ini ban gede. Oh, ban gede. Ini kan lebih ke arah cornering lah. Nah, kenapa kita nggak buat spek ya? Spek ban gede ini biar maksimal, kita maksimal. Nah, akhirnya terdapat konsultasi ke si ECEP, nomor beliau si ECEP. Terus ada tukang, eh si mekanik porting polisnya ada lagi jalur. Oke. Aja, lu gimana konsultasi di situ? Ya bener, ternyata di drag ini ada kelas khusus buat ban besar gitu. Oh gitu. Oh, dipisah berarti kok? Ada, bisa. Oh, jadi itu ban kecil alias cacing sendiri, kalau rangka gimana? Rangka ada yang TU juga kan, tapi kalau kayak Ninja gitu. Ya, ada yang tune up, tune up tuh yang guntung maksudnya. Terus frame standar, frame standar ya ban kecil tapi framenya masih utuh. Dan ada sekarang kelas pro, maksudnya kelas pro ini ban besar tapi mesin FFA gitu. Oh, jadi tampilannya kalau bisa ngomong-ngomong soal ban besar itu lebih ke arah proper berarti kok. Proper, iya, ban besar. Itu regulasinya juga harus lengkap ya, bodi fairing. Oh, justru nggak boleh trondol. Nggak boleh. Tengoknya fairing bawah, dilepas nggak apa-apa ya. Jadi speedometer kemana itu dipasang lah. Yang jelas tuh harus full set gitu ya. Speedo aja harus ada kok. Ada. Terus ini, si lampu sen. Lampu sen. Lampu sen, tapi nggak harus nyala, pasang aja. Kelakson, kelakson. Barangkali kita mau nyali pelawan, kita habis kelakson dulu biar sopan. Bercanda-bercanda guys. Jadi waktu itu adalah salah satu ilmu baru juga ya buat kita ya. Karena kemarin-kemarin gue discuss sama orang-orang Cerbon. Kalau kayak tuner di Cerbon juga kan. Kalau kayak mesin kan gue pasti lempar ke temen-temen gue gitu loh. Nah ini gimana nih, mau bikin minja drag harus kayak gimana. Udah otomatis disuntiknya tuh omongannya tuh ban cacing sama TU. Ya, betul. Nah, gue tuh bikin. Sekarang gue punya motor, seneng style gitu. Bahaya ya, pengen ngebut. Masa harus di TUI? Malu gue pakenya. Mau nyalip orang ngesen, baru keluar rumah tilang lagi. Padahal lengkap. Masa langkah TU pakai plat nomor kan lucu juga gitu kok. Makanya kita tau nih. Nah ini informasi juga, baru di Brigip ini yang ada kelas ini. Jadi kalau di drag-drag di Jawa gitu belum ada. Tapi bakal ada nih. Soalnya kemarin kayak di Cicangka begitu-begitu. Udah mulai? Udah mulai nih lagi digodok kelasnya. Soalnya rame kelas ini gitu. Iya bener sih. Kalau hitungannya kita bisa bikin motor daily balap tuh ya pasti enak juga sih. Ya betul. Dan tentunya kalau kayak event-event gini kan. Kalau yang menurut Alvin ya, kalau setuju kalau diramein tuh. Ya mengurangi motor-motor yang tidak memikirkan surat-surat. Bener gak sih kok? Ya betul. Secara gak langsung kan kalau motor-motor yang berbasicnya udah TU apa segala macem kan. Suratnya gak tau. Gak jelas ya. Tapi kalau udah proper begini, otomatis orang-orang tuh tertarik. Iya betul. Ya motor bisa buat gua harian. Even udah ada gitu kan. Soalnya kemarin liat. Pas nih gue di Brigip, malah banyak yang masih pakai plat nomor gak sih? Iya tuh. Gue liat kok. Itu di sana jujur aja yang kelirik mata ya. Bukannya gimana ya. Bukan gili-gili atau gimana. Yang keliatan banget kok. Kalau kemarin di Brigip, Alvin liat tuh ada Ninja RR merah. Full bodi juga proper. Buannya udah temuk. Itu keren sih. Nah kedua, ada lagi tuh yang kembar tuh. Yang biru. Biru poxy ya kalau gak soal gitu. Ada dua motor RR lagi tuh. Banteng juga tuh. Liat tuh. Ditambah lagi di belakang tim dari Cirebon kemarin kan. Adril nyolok banget warna kuning-biru. Wah itu sih udah yang di luar kan menurut Alvin tuh udah out of the box banget gitu. Wah ini nyolok banget. Jarang banget namanya Ninja tuh yang warna-warna rangkanya digituin kan. Itu awal mulanya inspirasi dari mana? Dari Spoon Honda atau gimana? Nah jadi ya. Kok-kok rangka juga dirubah kan nih? Belakang tinggi ganti kan? Enggak. Rangka orisinil tapi kita potong-potong. Papas ya gak penting-penting bracket-nya ya. Iya gak penting bracket-bracket. Jadi dari. Lihat di story-nya Kok Adril tuh waktu itu. Kayak dipotong-potong gitu. Di slab, potong. Diratain lah dirapi gitu ya. Jadi emang dari dulu kan bangun Matic juga kan senangnya yang clean. Jadi istilahnya Alirana clean. Ini guys. Niko. Saya boleh ya bocorin ya. Dulu nih Koko Adril adalah pemilik leksi yang viral. Warna oranye. Warna oranye. Jadi ini ceritanya tadi gue baru tanya-tanya lagi. Berhubung gue punya Vino, Diki punya Nufo. Ya kan? Kita ini mau berguru sedikit lah. Sharing-sharing pengalaman. Kok dulu tuh nyetingnya kenapa sih kok bisa gitu tapi viral banget. Alias balik lagi ke prinsip awal gitu. Proper. Non trondol-trondol. Turing. Turing. Turing loh. Belum tahu ceritanya nih. Jadi Kok Adril leksinya dibawa turing ke Jakarta. Katanya tadi susah bensin pake Pertamak ya kok ya. Pertamak di Jakarta. Langsung dibalapin. Langsung adalah salah satu. Yang kecem juga lah ya. Ya oke lah gitu kan. Tapi kan namanya balapin kita gak bisa komen juga ya. Menang. Puji Tuhannya menang. Menang. Dan dibawa jalan lagi pulang. Di bawah jalan lagi pulang. Di bawah jalan lagi pulang. Itu bener-bener disetirin ya. Disitu ya no. Towing-towing club ya. Masuk lagi. Sedangkan yang balap di Cirebon biasanya masuk ke Grand Max. Wah gila. Kerasa banget. Balap. Masuk Grand Max lagi. Parah banget. Kalau ini sih emang build inspiration banget sih. Jadi motor kenceng itu gak selalu motor trondol. Betul. Dan itu sebuah edukasi buat perjiwa-jiwa anak muda yang otomotif. Masalah motor jadi gak selalu trondol itu kenceng. Atau gak jangan sok-sokan trondol untuk dianggap kenceng. Kenceng. Bener gak kok? Masuk akal. Jadi gitu guys. Rondol doang kenceng. Ada tuh yang yang gitu. Ya parah-parah. Jadi lanjut lagi ke masalah Ninja kok. Jadi kalau Alvin tanya juga. Kalau tadi kan kita udah ngebahas soal styling. Ya. OIM lah ya. Tapi kan ya ini racing banget lah keliatan gitu. Dari catnya, kombinasi warnanya. Mesin boleh gak sedikitnya dibuka? Oh. Kalau spek mesin itu bisa dibilang. Kalau udah masuk mesin FFA ya. Jadi mesin tune up yang buntung. Betul. Oke. Jadi mesin si Ninja buntung-buntung dinaikin ke rangka ori. Betul. Jadi speknya maksudnya speknya. Oh dalemannya. Dalemannya. Jadi contohnya kayak krok as, lahar bearing, rasio sampe rasionya gitu. Itu udah settingan TU-an. Udah setting TU. Oke. Setting TU tapi ya gitu. Tapi ya dalam bentuk wujud bansar gitu. Oke. Jadi ini nih bener-bener kayak slipper. Iya betul. Ya kan. Orang kan kalau misalkan. Koko nih bawa ke track gitu. Orang-orang yang pakai TU kan ngeliatnya kan. Ah paling berapa sih waktunya gitu kan. Ternyata jaleman ya. Aduh buset dah. Nah kalau untuk ini mungkin mewakili request dari anak-anak 2TAC kali ya Koya. Yang paling penting dalam mesin motor 2TAC tuh upgrade apanya? Oh kalau buat upgrade sih. Yang pastinya itu kalau misalkan hanya porting polis ya paling main karbu aja palingnya. Karbu. Kalau begitu. Karbu juga jangan, nggak bisa terlalu besar kalau begitu. Kalau hanya porting polis. Soalnya. Untuk berapa tuh kok ukuran? Paling ternyata 3-1 lah. 3-1 ya. 2-8 di remer jadi 3-1. Paling gitu doang. Tapi emang kalau mau karbu besar ya itu. Harus main di rasio juga. Soalnya nanti jadi ngok ya. Istilahnya ngok, bengok. Istilah kok bahasa ininya bengok gitu. Di gas bukannya hari malah ngok. Ngok kegedean. Ngok kayak. Ngok. Oke oke jadi. Lebih tepatnya tuh masalah settingan. Mungkin lebih ke porting. Ya. Karbu settingannya harus pas ya nggak boleh terlalu besar. Ditambah lagi tadi rasionya. Rasio. Berarti yang paling penting tuh itu. Di luar oli samping ya. Kalau nggak ceket. Ceket. Ngunci. Oke oke oke. Nah pertama kali misalkan. Kenapa sih gini kok. Dua tak itu kan banyak banget jenisnya. Tapi kenapa milihnya Ninja RR. Nah iya bener-bener. Kenapa nggak. Nih kalau misalkan dari. Oke motor global dua tak. Kenapa Ninja RR. Dan kalau dari Kawasaki. Kenapa nggak ngambil Victor S. Kenapa nggak KRR. Betul. SSR. Iya kan. Jadi kalau dilihat dari Bobot sih jelas. Kayak R, Ninja SS jauh lebih ringan. Tidaknya. Lumayan sih. Iya. Tapi. Karena dulu udah R nih. Oh iya tapi. Karena udah pernah. Bukan karena tuh. RR tuh punya something different gitu. Enggak. Emang gara-gara peng ngicipin yang baru. Iya gitu aja. Oke. Oke siap. Oke guys. Jadi. Gimana nih. Bisakah mewakilkan penggoreng-penggoreng Ninja RR. Kalau ngelihat inspirasi buildnya nih. Kayak punya Koko Adel nih. Gue jujur sih. Acungin 4 jempol guys. Sampai jempol kaki gue juga ikutan. Ngacung. Thank you. Gue demen banget aliran gini. Diki juga sering ngomong ke gue. Tuh liat tuh. Punya Koko Adel gila. Clean banget tuh. Iya kan. Gak harus head-down tapi. Ya emang proper semua. Gak harus head-down tapi sebenernya head-down sih. Motornya head-down sih. Iya. Tapi kalau di kalangan Ninja itu. Aduh. Ternyata masih. Iya banyak. Ada langit dan sangit. Kalau misalkan kita ngelihat kan. Contoh head-downisme tuh kan udah OZ. Iya. OZ sendiri aja kan sekitar 35-40 juta kan. Iya begitu. Kok nggak. Gelspeed, merek-merek gitu. Belum. Ban ya. Ban yang super-carsnya. Kayak gimana ya kan. Karbu mau show off pake apa. Ya. Brembo remnya. Iya. Udah parah banget. Fungsi kan sebenernya sama ya kok ya. Iya. Jadi ini nih yang ibarat. Mungkin Earth juga. Interest banget. Iya. Gokil banget sih. Iya. Terus apalagi kok yang bisa. Sekiranya Koko sharingin buat. Mungkin ini penonton-tonton semua juga. Mau nge-build Ninja RR itu. Apa nih. Ada something nggak. Yang mau disampaikan. Uhhh. Uhhh. Terima kasih telah menonton